Oke, gimana latihannya Humming dan Lip Thrill dan juga Lago Juta Malam? Semoga udah cukup lancar ya. Selamat datang di video yang keempat, dimana kita akan membahas tentang artikulasi. Artikulasi adalah gimana kita membentuk kata-kata dalam lirik. Nah, ini penting banget ya guys. Seringkali artikulasi ini nggak terlalu dianggap penting oleh penyanyi. Padahal, menurut saya gini, jika artikulasi kita udah baik, 50% dari keseluruhan tena vokal kita udah kuasain. Nah, segitu pentingnya loh artikulasi. Karena saat kita menyanyi, kita kan menyampaikan cerita. Kita menyampaikan sebuah message gitu loh kepada audiens kita. Kalau mereka nggak bisa dengar lirik dengan jelas, tentu misinya jadi nggak tercapai. Selain itu, artikulasi juga bisa kita gunakan untuk alat ekspresif. Alat kita berekspresi. Contohnya di lagu Juta Malam tadi ya, bedakan antara Engkau gemilang, malam cemerlang, Bagaikan bintang timur sedang mengembang Ya, artikulasi yang seperti tadi dengan artikulasi yang lebih jelas. Engkau gemilang, malam cemerlang, Bagaikan bintang timur sedang mengembang. Ya, lebih terdengar profesional yang tadi barusan. Karena artikulasi jelas dan lebih enak juga didengar ya, dibanding males-malesan dan nyaret seperti yang pertama tadi. Memang ada beberapa style yang artikulasinya agak-agak gimana gitu ya, seperti lagu-lagu pop zaman sekarang. Tapi itu nggak apa-apa, yang penting kalau bisa liriknya kedengeran jelas. Sekarang kita mulai latihan untuk artikulasi ya. Pertama, kan tadi kita stretching leher, pundak, iga, punggung ya kan. Sekarang yang kita stretching adalah wajah kita dan mulut kita. Yang pertama, bikin muka jelek dulu, seperti gini. Oke, dan juga stretching lidahnya, seperti gini. Nah, itu kita sudah melakukan stretching alat artikulasi kita. Tapi untuk vowel atau huruf hidup, jangan terlalu lebar. Jangan terlalu seperti ini. Jadi, nggak seperti itu. Kita bikin lebih narrow. Jadi gini. Untuk keperluan latihan ini ya. Karena ini juga melatih resonansi di mulut kita. Jadi, jangan terlalu lebar. Oke, kita coba ya. Tiga, empat. Posturnya dijaga, nafasnya. Terus. Dua kali lagi. Terakhir. Latihan ini ada di CD ini ya. Jadi, kamu, measure kamu beli CD ini ya. Next level. Nah, latihannya kita panjangin lagi. Jadi, seperti ini. Nah, ini perlu support yang tadi ya. Di video yang awal-awal tuh. Supportnya mesti dijaga ya. Jadi, jangan sampai kehabisan nafas di latihan ini. Ini tadi satu nafas loh ya. Jadi, nggak boleh dua kali nafas. Oke, kita coba sama-sama ya. Tiga, empat. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Terakhir, support Latihan yang terakhir Untuk artikulasi ini Ini simple juga ya Menggunakan Will you, will you, will you, william Jadi gini Will you, will you, will you, william Perhatikan saya agak lebih-lebihin ya Kayak gitu Jadi ini kayak latihan fisik aja ya Buat artikulasi kita Jadi gak apa-apa Dilebih-lebihkan sampai pegel Will you, will you, will you, will you, william Will you, will you, will you, william Terus sampai monyong Will you, will you, will you, william Will you, will you, will you, william Latih terus Will you, will you, will you, william Terus Will you, will you, will you, william Tiga kali lagi Will you, will you, will you, william Will you, will you, william Terakhir Will you, will you, will you, william ya, oke, dilatih ya setelah kamu latihan tadi artikulasi kamu harus lebih jelas kita gunakan aja tadi latihan menggunakan lagu juwita malam tadi ya kalau kamu udah pelajarin lagunya praktekin dengan pengucapan yang lebih jelas engkau gemilang jadi jangan engkau gemilang tapi engkau gemilang malam cemerlang bagaikan bintang bukan bagaikan bintang mulai jadikan ini kebiasaan inget, keywordnya itu ya, tadi yang awal ya kebiasaan jadi kita latih secara rutin sampai kita udah gak usah mikir lagi oke, dilatih loh ya sampai ketemu di video yang kelima